Selamat sore, sahabat-sahabat rumah hijau yang mana pun berada, kembali bertemu dengan saya, Hito Umbak-Umbak dari Cipinang Umbak, Kerajaan Timur, yang sore hari ini sangat bersyukur karena akhirnya komposter ukuran M90 liter plus dudukannya yang saya buat dari banca ringan sudah selesai di produksi. Dan siap untuk dikirim ke Kota Padang, jadi ada salah satu peserta pelatihan komposter online yang memesan komposter ini. Saya mohon maaf sekali kepada beliau, kepada pemesan karena agak terlambat, yang ternyata menjadi minggu yang penuh dengan kejutan, penuh dengan keseruan. Dan bersyukur hari ini akhirnya selesai dan semoga besok saya sudah bisa kirim melalui ekspedisi menuju ke Kota Padang. Dan seorang kali ini saya ingin kembali mereview atau menjelaskan bagaimana isi atau komposter ini, apa saja sih isinya. Jadi teman-teman komposter ukuran M90 liter ini adalah sebuah sarana untuk teman-teman bisa melakukan proses komposter dan teman-teman masing-masingnya itu kita bisa mengolah sampah rumah tangga kita dan kita bisa memiliki pupuk cair dan pupuk padat sebagai hasilnya. Nah, di dalam komposter ini, ini sebetulnya adalah tong yang biasa ada di, katakanlah, di toko plastik gitu ya, atau mungkin ada di toko-toko yang penjual bahan-bahan plastik seperti itu, ada tong seperti ini. Nah, ini yang saya modifikasi. Intinya adalah sebetulnya kita mengatur sebuah lingkungan supaya kemudian sampah atau sisa bahan organik yang akan masuk ke dalam sini bisa terolah menjadi pupuk cair dan pupuk padat dengan putih optimal. Perbedaannya di mana teman-teman? Nah, video ini memang sengaja mau saya dokumentasikan siapa atau teman-teman terinspirasi ingin membuat komposter sendiri di rumah. Nah, kurang lebih yang biasa saya lakukan begini. Jadi, kita modifikasi. Yang pertama, elemen pertama adalah ada pada pipa yang ada di tengahnya ini, teman-teman. Nah, pipa yang ada di tengah-tengah inilah yang kemudian menjadi sarana supaya sampah atau sisa bahan organik yang masuk ke dalamnya tidak perlu kita aduk-aduk lagi. Nah, sudah dia berada di situ, tuang-tuang terus, kemudian sampai dia sepenuhnya, sampai dia kemudian penuh baru kemudian kita panen. Nah, kalau katakanlah beberapa sahabat yang pernah melakukan modifikasi ember terus mereka tidak meletakkan tipa tengah berlubang seperti itu. Pengalaman sih kemudian membuat sampahnya jadi lebih beraroma cukup lama. Dan ketika tidak diaduk, tengahnya masih basah, bahkan ada yang di dalamnya masih seperti sampah waktu baru dibuang. Wah, segitu ya. Udara itu punya peranan di dalam proses composting. Jadi, fungsinya pipa tadi itu adalah sebagai jalan udara. Jalan udara sehingga bakteri yang berfungsi untuk mengolah, dia punya kesempatan untuk bergerak, untuk mengolah bagian dalamnya. Karena bagian luarnya sih terolah, tapi bagian dalamnya ini kalau kemudian tidak dikasih udara seperti tadi, maka itu bisa menyebabkan sampahnya tidak bisa terolah dengan baik. Nah, lalu di sampingnya ini, itu sudah saya sediakan ada pintu untuk panen pupuk padatnya, dan di bawahnya sini sudah ada lubang keran untuk panen pupuk cairnya. Nah, karena nanti kalau sampahnya sudah penuh, prosesnya adalah first in, first out. Nah, ini saya sudah modifikasi, saya kasih slot seperti ini. Nah, kemudian, bisa lihat nih teman-teman, di dalamnya ini, ini tadi si pipanya tadi, pipa berlubangnya. Nah, ini alasnya, alasnya ini fungsinya adalah untuk menampung si cairan, menjadikan pupuk, namanya sisa bahan organik pasti akan menjadi basah. Nah, sisa bahan basahnya itu dia akan terus menurus turun, dan dia akan tertampung di sini, dan baru nanti di sini kita akan panen pupuk cair dari sini. Nah, ini nih, yang menjadikan pupuk, apa, si tong komposter ini menjadi, menjadi berbeda, karena apa, karena ada si penampungnya ini. Nah, penampungnya ini teman-teman bisa buat pakai apa saja, silahkan, ada yang mau pakai, kalau ada teman-teman punya PVC yang bentuknya bundar, dan misi modifikasi seperti ini itu keren banget, nah, kebetulan, di material dekat rumah saya, sampai hari ini, material yang cukup visible dan mudah untuk dibuat berlubang seperti ini, dan kuat, artinya tahan air, dan ya ada sih, sebetulnya di lingkungan saya adalah di papan GRC ini. Jadi, papan GRC buat list plank ukuran 20 cm, nah itu yang saya potong, saya lubangi, ini yang kemudian menjadi alasnya buat, tong komposter ini, dan pertanyaannya biasanya, terus panennya berapa lama sih, kalau kemudian menggunakan tong komposter ini, berdasarkan pengalaman saya, dalam waktu 10 hari, 10 hari, itu sudah bisa dipanen, nah, ini nih, luar biasanya proses komposting, ketika kita mengintervensi, dan tentunya dengan syarat dilakukan, syarat yang benar ya, katakanlah kita jaga kadar airnya, dengan gembul, dan sebagainya, nah, itu, akan dalam waktu 10 hari, sudah bisa dipanen. Namun, karena modelnya adalah model first in, first out seperti ini, saya sih sarannya, teman-teman, ya, panen ketika sudah penuh saja, baru kemudian diambil. Nah, karena pertanyaannya juga, nah, berarti saya untuk di rumah, saya, bagusnya komposter yang mana nih, mas, yang ukuran ini, atau yang adiknya, yang ukuran S, saya lagi tergantung, produksi sampah teman-teman di rumah, karena ada juga teman yang keluarganya kecil, tapi, dia, punya usaha catering, nah, berarti kan sampah, atau sisa ban organiknya, bakal banyak banget siap harinya, saya sih rekomennya seperti ini, tapi ada juga ya, keluarganya besar, namun, ya, mungkin karena jarang masak, lebih banyak, katakanlah beli di luar, makan di luar, dan sebagainya, jadi, akhirnya, tempat sampah, sampahnya tidak terlalu banyak, tentu kalau pakai organik ini, ukuran yang 90 ini, akan jauh lebih, lebih matang lagi, pupuk, atau sih, hasil pupuk padannya, namun, kalau kemudian, ya, ambil yang kecil pun, itu masih oke, masih aman, nah, bersyukur, sayang, memang, salah satu, yang, saya, katakanlah, berikan, menjadi, hasilitas, atau after sales, kalau kemudian, ada komposter ini, sampai di rumah seseorang, saya tawarkan, mau gak masuk ke grup, sahabat rumah hijau, karena, itu adalah grup WhatsApp, yang berisi teman-teman, yang pernah saya bantu, memiliki instalasi hidroponik, dan juga komposter seperti ini, nah, disitu, kita sharing tuh, hasil-hasil, komposting, hasil hidroponik, dan sebagainya, nah, saya senang banget, karena, sebagian dari teman-teman itu, ada yang, berbagi, bahwa, sudah panen pupuk cair, dari komposter ini, gitu, jadi, sudah, sudah panen pupuk cair, sudah panen pupuk padat, saya, apa, happy, gitu, karena, ternyata, apa yang saya produksi, bisa betul-betul membantu, ya, mengolah proses, pengolahan sisa bahan organik, ini, menjadi hal yang benar-benar, nah, mudah-mudahan, komposter ini, besok, lancar perjalanannya, untuk sampai ke Kota Padang, rumahnya Kak Dita, maaf ya, Kak, ya, kalau kemudian, agak tertunda lama di minggu ini, walaupun memang masih jadwal, tapi, sudah di ujung minggu, semoga, kemudian, bisa sampai ke tempat Kak Dita, dengan lancar dan selamat, nah, jadi, kalau teman-teman ingin membuat komposter, sendiri, kurang lebih seperti ini, struktur yang saya buat, ini pun juga saya ATM dari komposter, yang sudah ada di rumah, yang sudah 5 tahun saya pakai, bahkan, istri saya mengingati, Mas, bikin dong satu khusus di rumah yang kamu pakai, gitu, jangan pakai yang lama, terus-terus, kan, udah gitu nyebelel, apa, sebagainya, segala macam, ya, juga, jadi, kita akan bikin satu, yang nanti juga akan saya pakai, di rumah, untuk menjadi, ya, jadi display, jadi, kemudian, tambahan, tambahan, komposter di rumah, sehingga, makin banyak, yang bisa mengolah sampah, rumah tangga di rumah, ya, sahabat semua, terima kasih, yang sudah ikut menyaksikan, semoga, informasi ini bermanfaat, selamat memilah, dan mengolah sampah rumah tangga Anda, semoga, semoga, semoga kita, ya, mungkin terlihat sederhana, mungkin terlihat agak repot di awalnya, namun, ketika kita tahu, bahwa itu memberikan manfaat yang berbiasa, bagi lingkungan, semoga kita bisa melakukannya bersama-sama, saya Andi Tau, rumah tangga dari Ciminang Morai, Jakarta Timur, kita ketemu lagi di vlog-vlog, Youtube Rumah Gijonet, ya, bye-bye, terima kasih teman-teman, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,